Ada orang yang merasa di dunia dia hidup begini-begini saja Kembali lagi di program kita Menjelang Maghrib bersama Bimbingan Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali lagi teman-teman dan Ricky Kita di acara Menjelang Maghrib bersama Bimbingan Islam Taib, kita bersama dengan Ustaz Fikri Apa kabar Zed? Alhamdulillah wa khairan Baik Zed ya Kita bagaimana berdua? Alhamdulillah, lancar-lancar ya Zed Anak sehat, sehat-sehat Langsung ke pertanyaan Kita langsung ke pertanyaan Zed Di dalam hadis disebutkan bahwa Para malaikat memohonkan ampunan Bagi orang yang berpuasa sampai dia berbuka Dan apakah ini juga berlaku bagi orang yang puasa sunnah? Barakallahu fikum Zed Bismillahirrahmanirrahim Hadis yang tadi disebutkan oleh penanya Itu dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Dalam kitabnya Musnad Dengan sanatnya beliau Beliau menyebutkan dari Abi Hurairah Radiyallahu wa'anhu Walah Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Uthiyyati ummati khamsa khisalin Fi Ramadan Rasulullah menyebutkan bahwa Allah SWT ini memberikan Kepada umatnya Itu dengan lima Hal Yang tidak diberikan Kepada umat yang lain Di dalam bulan Ramadan Jadi khusus nih Khususus Khusus buat umat Rasulullah Lima Lima bayangin Masya Allah Lima Lima Bukan cuma satu Lima Apa itu Pertama Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Kulu fufa misa'i mi atyabhu inda Allah Min rehi al misk Apa itu? Apa itu Bau mulut kita Bau mulut orang yang sawum Orang yang puasa itu Lebih wangi Daripada misk Di sisi Allah SWT Wangi Tapi di sisi Allah SWT Bau mulut kita yang puasa Karena ketaatan kepada Allah Karena kita taat Untuk meninggalkan makan dan minum Maka di sisi Allah itu Jauh lebih wangi Daripada rihil misk Daripada minyak wangi misk Yang dikatakan wangi banget Tapi kalah Kata Allah SWT Dari baunya mulut orang yang puasa Karena baunya itu Karena Allah Karena dia bisa keluar Bau dari mulut itu Karena Allah SWT puasa Kemudian yang kedua Ini syahid kita Yaitu yang kedua Adalah Yang kedua apa? Malaikat ini Memintakan ampun Kepada mereka Yang berpuasa Di bulan Ramadhan Sampai di berbuka Nah ini kan yang tanya tadi kan Iya Maka kita berhenti sampai dua ya Tiga, empat, limanya Nah kita Yang nanti aja Siap Nah dua ini Permasalahan Permasalahannya hadis ini Dikatakan oleh para ulama Hadis yang Da'if Jiddan Da'if Jiddan Da'if banget Da'if sekali Kenapa? Karena di dalam Riwayatnya ada Hisham Ibn Abi Hisham Hisham Ibn Abi Hisham Adalah seorang rawi Yang disepakati oleh Para ulama Kelemahannya Bahkan seperti Ibn Hajar Berkata apa? Matruk Bukan sekadar da'if Matruk Wah bahaya nih Sudah dikatakan matruk Sudah ditinggali dia Berarti gak diambil Hadis yang sama sekali Sudah ditinggalin Nah maka hadis ini Dihukumi oleh Ahmad Arnaud Bahwa hadis ini adalah Lemah Sekali Karena ada rawi Yang matruk Maka ketika rawi Ini matruk Kemudian tidak ada Syawahid yang lain Untuk menetapkan Malaikan memintakan Ampun Maka kita agak berat Untuk menetapkan hal itu Agak berat Untuk menetapkan Hal tersebut Karena Riwayatnya Hadisnya Hadis yang Lemah sekali Hadis yang lemah sekali Tapi Untuk pengampunan Allah Itu banyak di bulan Ramadhan Seperti Orang yang Solat Terawih Di bulan Ramadhan Akan diambuni Orang yang berpuasa Di bulan Ramadhan Akan diambuni Juga oleh Allah S.W.T Ataupun Ibadah-ibadah yang lainnya Itu semuanya Di bulan Ramadhan Dan akan diambuni Oleh Allah S.W.T Yang disebutkan oleh Rasulullah Maka Cukup dengan hadis-hadis Itu aja cukup Hadis cukup dengan Hadis-hadis yang sahih Dari Rasulullah S.W.T Dan untuk menetapkan Malaikat ini memintakan Ampun Ini agak berat Karena hadisnya dari Riwayat yang sangat Lemah Sangat lemah Bahkan rawinya Kata Ibn Hajar Rasulullah Ini itu matruk Ibn Hajar ini Kadang Beliau ini Lebih sering Menguatkan rawi Kalau bahasa kita Jadi ketika Para ulama menyebutkan Dia ini rawi Ini matruk Misalkan Kadang Ibn Hajar Cuma do'if Cuma hanya Menyebutkan lemah Ketika para ulama Menyebutkan lemah Do'if Maka cuma Menyebutkan Soduq Lahul Awham Jadi sering demikian Tapi ketika Ibn Hajar Menyebutkan matruk Sudah selesai Berarti itu Udah gak dianggap Hisham Ibn Abi Hisham Tersebut Nah Riwayat hadis ini Dari Hisham Ibn Abi Hisham Dan Imam Ahmad Mengumpulkan hadis Dalam kitab musnadnya Bukan mengumpulkan Hadis Sohi doang Maka butuh Diteliti Maka hadis tersebut Lemah Maka kita tidak bisa Kita pakai untuk Berarti gak bisa Diamalkan Karena lemah sekali Kalau lemah doang Masih bisa kita pakai Untuk Baik Baik teman-teman Semoga bisa menjawab Untuk pertanyaan yang tadi Kita sambung Di episode berikutnya Tetap di program kita Menjelang Maghrib Bersama Bimbingan Islam Barakulahu'alaikum Sampai jumpa di video